Intro Halo apa kabar pemirsa semuanya Semoga saya dan juga pastinya tetap bersemangat Tenang sekali kesempatan kali ini Bersama dengan saya Benabela Arin Boleh menjumpai pemirsa semuanya Dan pastinya kami ingin mengajak Anda Untuk boleh berdiskusi lebih lanjut kali ini Dalam talk show Yogyakarta Menuju warisan budaya dunia Kita akan mendiskusikan topik kita yang menarik Yakni menjadi orang Jawa Yang Jawani dan Meriayani Kira-kira bagaimanakah kita memaknai Jawani itu sendiri Seperti apakah Meriayani yang sesungguhnya Kami akan mengajak pemirsa semuanya Untuk berdiskusi lebih lanjut Dengan kedua narasumber kita yang sudah bergabung Telah hadir bersama saya disini Narasumber kita yang pertama Beliau merupakan bagian dari tim penyiapan Yogyakarta Warisan Dunia Ada Bapak Urwat Madi Bapak apa kabar? Alhamdulillah baik Alhamdulillah baik Sehat selalu ya Pak ya Amin Amin Baik Dan pemirsa beliau Bapak Urwat Madi Beliau merupakan penulis opini di sejumlah media masa Mengenai seni Kemudian juga budaya Serta kritik sosial Dan selain itu beliau juga menulis cerpen guru Tarno Betul ya Pak? Di antaranya Di antaranya Baik Selain itu juga ada novel sinden Dan ada antologi cerita cekap 2020 Dalam bahasa Jawa Tolasih bulan September Banyak sekali karya-karya dari Bapak Urwat Madi Tentunya yang juga menjadi salah satu upaya Untuk terus menjaga kelesarian budaya Baik Terima kasih Bapak Urwat Madi Saya akan terlalu Terlebih dahulu Narasumber kita berikutnya Beliau merupakan bagian juga dari tim penyiapan Yogyakarta Warisan Dunia Beliau menempuh pendidikan S1 Arsitektur Fakultas Teknik UGM Kemudian menempuh pendidikan S2 Di Mekil Universi di Kanada Dan S3 Di Institut Teknologi 10 November Graduate Saat ini beliau menjadi dosen di UII Saya akan menyapa terlebih dahulu Ada Bapak Revianto Budi Santosa Pak Revianto Budi Santosa Pak Revianto Budi Santosa Siap 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 semangat pastinya Nah baik pemirsa Sekali lagi Kalau kita sekarang melihat Bahwa di era teknologi Era digital saat ini Memang mau tidak mau Banyak perubahan-perubahan yang kita jumpai Baik itu dari cara kita berinteraksi Kemudian barangkali dari cara kita menyapa Bagaimana kita memaknai hal-hal dalam keseharian kita Unggah-unggah Ini banyak yang mengalami pergeseran dan juga perubahan Artinya Ini menjadi tantangan bagi kita Kira-kira bagaimanakah kita Khususnya sebagai masyarakat di daerah istimewa Jakarta Bisa menjaga nilai-nilai kebudayaan yang kita miliki Melalui kehidupan sehari-hari Apalagi kalau kita melihat bahwa Yogyakarta ini digadang-gadang Menjadi Yogyakarta menuju warisan budaya dunia Salah satunya melalui sumbu filosofis yang dimiliki Apakah sekedar bangunan saja Apakah kita sebagai masyarakat Jogja bisa memaknai Lebih dari sekedar bangunan Melihat apa yang ada dibalik dari sumbu filosofis itu sendiri Saya akan memulai diskusi kita kali ini Saya akan ke Bapak Pulat Mahdi Terubidah Bapak kalau kita melihat atau mungkin kita mendengar istilah Jawani, Meriyayeni Itu mungkin identik dengan adanya Tindakan yang kita lakukan Kemudian dari bagaimana cara kita berinteraksi Bagaimana cara kita berbicara dengan orang-orang di sekitar kita Kalau dari Bapak Pulat Mahdi sendiri Bapak Seperti apa sih Pak yang dimaksud Jawani, Meriyayeni orang Yogyakarta itu Pak Teripun itu Bapak Iya Agak susah memang Tetapi paling tidak kita bisa menelusur Bahwa Jawani dan Meriyayeni itu Ada dua pokok yang jadi cara kita lulusur Yang pertama itu adalah sikap Sikap Yang kedua itu adalah sifat Sifat dan sikap Tetapi sebelum ke sana kita melihat bahwa Jawani dan Dan Meriyayeni itu Itu terkait dengan karakter dan perilaku Baik Nah karakter dan perilaku itu dibangun oleh satuan-satuan kebiasaan Berarti proses sosial Kemudian juga sekumpulan penguasaan atau pengetahuan Kemudian juga hasil edukasi di dalam interaksi sosial Baik Sehingga dengan demikian Jawani itu Dan Meriyayeni itu tentu tidak bisa serta-merta Bisa dicapai oleh seseorang Atau juga itu bukan predikat Tetapi sebenarnya ekspresi yang berkaitan dengan kebiasaan Berkaitan dengan sifat, sikap, karakter Dan bahkan mungkin itu sudah menjadi satuan perilaku Baik Jika dengan demikian Jawani atau tidak itu Tidak didapatkan dari pelakunya Tapi didapatkan dari publiknya Dari audiennya Dari orang lain Jika dengan demikian Saya berkesimpulan bahwa Jawani dan Meriyayeni itu bukan predikat Tetapi satuan perilaku yang menyebabkan orang mendapatkan anggapan semacam itu Dan saya sendiri secara langsung memang tidak tahu secara persis Apa yang disebut jawani itu Dan apa yang disebut dengan Meriyayeni itu Karena satuan-satuan etika itu saya kira ya bersifat universal Hanya saja universalnya orang asing itu ya menurut mereka Menurut konstruksi budaya mereka Sehingga jawani dan Meriyayeni itu sebagai perilaku Ya bisa saja terjadi di mana-mana Karena terkait dengan etika sosial yang mau ditegak Dan oleh karena itu Jawani dan Meriyayeni itu Menurut pandangan saya bukan target pencapaian yang akan dilakukan seorang Tapi yang memang sudah seharusnya dilakukan di dalam kehidupan jahian Oke baik Bapak Mungkin kalau kita boleh bilang layang lubuk, layang belalang, layang ladang, layang ikannya Itu artinya jawani Meriyayeni itu juga tumbuh berkembang Dengan suatu konstruksi yang memang mungkin akan berbeda dalam setiap wilayahnya ya Pak ya Ya kalau jawani itu dibatasi oleh struktur identitas kejawaan Misalnya dari suatu dasar, dari pusana Ya apa iya yang orang yang memakai di sana Jawa Lalu menggunakan bahasa Jawa itu otomatis jawani Nah Otomatis lalu yang Anda Pasor Yang Tepos Wiro Itu langsung Meriyayeni gitu Ya Nah Struktur Meriyayeni itu bisa berbeda-beda Menurut periyayi itu sendiri juga berbeda Ya Jika dengan demikian saya kira kategori-kategori struktur etika atau pencapaian etika tertentu itu Saya kira tidak bisa dibatasi secara struktur etni, struktur anum Tapi saya kira lebih banyak kepada pencapaian personal untuk menjadi Ya manusia yang bermanfaat, manusia yang terguna, manusia yang diperima oleh publik Manusia yang bisa menjadi solusi bagi kehidupan sendiri, keluarga dan lingkungannya Baik Bapak, tadi saya juga sempat tertarik dengan Bapak menyampaikan Bukan soal status yang kita dapatkan ya Pak ya Padahal mungkin kalau kita mendengar istilah periyayi Itu mungkin identik dengan Wah ini bangsawan Kemudian mungkin ada keturunan darah keraton Mungkin seperti itu ya Pak ya Ada satu perspektif yang mungkin berpikiran bahwa periyayi itu adalah status yang didapatkan Tapi ternyata bukan Bapak Ya Peryayi itu sebagai sebuah satuan etika Sebagai satuan perilaku Satuan karakter Itu tidak bisa dibatasi hanya dari sudut giniologis Ya Dari sudut etnis Oke Dari sudut periyayi itu dilampungkan ya memang istilah jawab periyayi itu Tapi struktur etik keperiyayian itu tidak mungkin hanya dibatasi oleh karena kerabatan giniologis Ya Atau ke silsilah etnis Saya kira tidak bisa Ya Ya Baik Artinya memang banyak akhirnya ya Pak ya Yang membuat Jawa ini Jawa ini Beriyayani itu kita hidupi dalam keseharian kita itu banyak faktor yang menentu Ya Ya Betul Betul Dan itu tidak mungkin Jawa ini Jawa ini Jawa ini Itu hanya ingin dicapai Untuk mendapatkan status Presikat Label Bukan Karena itu Setelah itu Tidak mungkin Dilabeli secara 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 formal Oke Ya Baik Terima kasih Bapak Purwap Madi Kita lanjutkan diskusi kita kali ini Pak Mirsa Perti kita akan Jelas-jenak tetap bersama kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Danang Rudiat Moko Ketua DPRD Kota Yogyakarta Pada peringatan hari ulang tahun ke 265 Kota Yogyakarta Di tengah pandemi COVID-19 ini Kami segenap pimpinan dan anggota DPRD Kota Yogyakarta Mengajak masyarakat untuk bergandeng tangan Terus bergerak dan optimis Menyongsong Yogyakarta ke depan yang lebih nyaman Yogyakarta yang lebih sejahtera Yogyakarta yang ngangeni Selamat ulang tahun ke 265 Kota Yogyakarta Tanggap, Tanggon, dan Tuwo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amicom Amicom A Private Entrepreneurial Model University by UNESCO International Program 80 International World Prodi Prospektif di Era Ekonomi Kreatif Gold Remi Award Dan Green Prize Sikap Battle of Surabaya Universitas Amicom Yogyakarta Creative Economy Board Terima kasih 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 Bersama Kami dalam diskusi Talkshow bersama Berkanya dengan Yogyakarta Menuju warisan budaya dunia Bagaimana kita menjadi orang Jawa yang Jawani dan Meriahiani Kita akan lanjutkan, tadi kita sudah sempat berdiskusi bersama dengan Bapak Purwad Madi, saya akan beralih ke Bapak Raffiata terlebih dahulu. Bapak, tadi kita sudah melihat mungkin bagaimana kita mau mengenai jawani meriahanya dalam kehidupan kita sehari-hari ya Pak ya. Kemudian dikaitkan juga dengan salah satu aset budaya yang dimiliki oleh Yogyakarta ini adalah sumbuk filosofi Bapak. Nah, kira-kira Bapak kalau melihat sumbuk filosofi itu segini, dari panggung Kerapia, Keraton, Yogyakarta, Maliogoro, Tuhlu, seperti apa sih Bapak melihat makna dibalik sumbuk filosofi yang kita miliki ini Pak? Iya, terima kasih Pak. Manusia pada umumnya itu rindu akan nilai-nilai lukun. Yang itu digagaskan, dihumuskan, dan diwujudkan dalam berbagai dimensi kehidupannya. Ketika dia diwujudkan, maka kita ketemu dengan realita. Yang realita itu bisa menyandang nilai tadi, tapi tidak sesederhana ketika itu rumusan yang ada di kepala kita. Begitu. Apalagi kalau itu diwujudkan dalam bentuk kota. Kota itu isinya banyak orang, dengan banyak kepentingan. Dan ini kota yang sudah umurnya lebih dari 250 tahun, dan saja terjadi pengumulan yang banyak di sepanjang riwayatnya. Nah, dalam pembentukan kota, ada hal-hal mulia yang dicita-citakan, yang itu diisi oleh orang-orang berikutnya. Sehingga kalau kita menyebutnya sumbu filosofis, misalnya, kalau kita jalan di Malioboro, yang ada ya sumbu komersial. Iya, atau isinya toko. Bukan tempat kita untuk berkontemplasi, atau tempat kita untuk bertafakur, dalam bahasa agama. Tapi ya, orang mengenalnya sebagai tempat belanja, jalan-jalan, selfie, ya itulah, itulah dinamikanya. Sehingga, ini, saya memahami upaya ini dalam rangka untuk mengingatkan, gitu. Di balik kemerlap dunia, maka ada hal-hal penting loh, gitu kan. Ada hal-hal mulia loh, yang kau bisa dapatkan di sini. Dan, sejak awalnya memang itu disadari, gitu, sehingga misalnya dulu komersialisasi tidak sekencang sekarang, tapi pasar beringarja itu dari dulu di situ. Dan kalau tafsiran-tafsiran lama, selalu menganggap, ya ini godaan. Bagaimana kau tetap berjalan lurus, di tengah godaan di kiri kanannya. Sekarang pasarnya menjadi seluruh jalan itu adalah pasar, gitu kan. Nah, ini kan perjuangannya makin berat lagi, gitu. Nah, kalau secara fisik, ya jalan lurus saja, Malioporo itu ya biasa sajalah jalan lurus. Lampu itu juga belum lama kok, waktu saya kuliah itu baru dipasang kok. Anak-anak sekarang mungkin menganggap itu lampu dari masa 200 tahun yang lalu, enggak. Itu saya sudah kuliah kok, tiba dihias dengan lampu itu. Artinya ada upaya-upaya untuk mempercantik, supaya orang mempercantik dengan lampu itu saya kira cara yang sangat baik, karena dia lurus, gitu kan. Dan itu cahaya, sehingga dibantu dengan cahaya di jalan yang lurus, ya semoga kau mengingat pesan-pesan tadi. Tapi itu tadi, realita tidak sesederhana dari realita. Kalau kita berjalan saja dari Tugu sampai ke stasiun, kita mendapati suasana yang berbeda. Nanti dari stasiun sampai ke kilometer nol, itu juga ada suasana yang berbeda lagi. Sama-sama ke Kraton, ke-Kraton, nanti dari Gading sampai Pak Krabiak, ya ada realita yang berbeda lagi. Dan itulah kota. Kota itu punya awal, tapi dia idealnya tidak punya akhir. Artinya dia lahir, tapi jangan mati, gitu. Nah, lahir itu kan membawa sesuatu bawaan baik, gitu. Yang akan diisi oleh orang terus-menerus, gitu. Ditafsirkan, dikembangkan, dan diwujudkan oleh orang-orang berikutnya. Sehingga kota yang baik itu memiliki nilai lukur, tapi memberi peluang bagi orang-orang berikutnya, untuk mengisinya yang sesuai dengan tantangan yang mereka hadapi pada masa hidup mereka masing-masing, gitu kan. Ya, yang dihadapi oleh pendiri kota akan beda dengan dihadapi oleh pendiri warung sebelah rumah saya, gitu kan. Atau pendiri hotel, itu ya kan, beda lagi, gitu. Nah, ini kan setiap masa akan punya tantangannya, setiap masa akan memiliki upaya-upayanya untuk memujudkan kota. Nah, saya kira tantangan yang paling besar dari sumbuk filosofis adalah untuk senantiasa menyuarakan idealita tadi, nilai lukur tadi, dengan tetap mengakomodasi bagi dinamika itu. Oke, baik Bapak. Memang tantangan yang cukup berat, tapi ada di tengah banyak perubahan zaman saat ini, bagaimana kita memakai sumbuk filosofis itu dengan nilai-nilai yang tertanam di dalamnya. Tapi Bapak, kalau misalnya kami boleh tahu juga, artinya dari masing-masing bangunan atau mungkin juga yang kita jumpai dalam sumbuk filosofis tersebut, artinya ada makna-makna yang berbeda. Dari tadi Pak Refi sampaikan ya, Mario Boro berbeda suasananya dengan bagaimana kita sampai stasiun, berbeda lagi di panggung kerapia. Sebenarnya, adakah satu makna keharmonisan kehidupan dalam sepanjang sumbuk itu, Pak Refi? Kalau kita bicara harmoni dalam kerangka yang paling luas, yang biasa disebut dengan nama hamayu hayu legu bawono, idealnya itu placeless, ya ada di mana-mana. Sehingga kalau saya menjadi orang yang baik, yang misalnya saya baik, kadang-kadang jadi. Nah, misalnya seorang yang baik dan seperti disampaikan Romo Porwat Mati tadi, dia akan selalu menebarkan kebaikan. Di Malioboro atau tidak, di Malioboro itu menjadi dia berusaha untuk itu. Nah, tantangannya adalah bagaimana menjadikan ini reminder pengingat. Kalau ke sini ingat ya, ini ada kebaikan yang mestinya kalau ada di track itu. Caranya gimana? Ya silahkan rumuskan sendiri ke jamanmu gitu kan. Ya, kebaikan seorang polisi yang mengatur lalu lintas akan beda dengan kebaikan seorang ibu yang mengantar anaknya sekolah itu misalnya. Ya, sama-sama akan berjumpa di situ, wisatawan yang akan melewatkan waktunya. Nah, begitulah. Jadi, kebaikan tadi semoga tetap dapat disuarakan manapun dia, Malioboro dan sepanjang sungguhnya itu adalah sarana kita untuk mengingatkan. Baik, Pak. Atau mungkin kembali lagi bagaimana kita mau mengenai-nya ya, Pak ya. Kita bisa melihat dari perspektif kita sebagai masyarakat Yogyakarta, ada pesan-pesan yang bisa kita ambil dari setiap tempat yang menjadi bagian dari sebu klusifis itu sendiri. Nah, Pak Refi, tapi saya rasa ini juga menjadi tantangan ya, Pak ya. Bagaimana kita bisa menyampaikan atau barangkali kita bisa menunjukkan pesan dari sebu klusifis itu bukan sekedar bangunan saja. Apalagi kalau kita melihat sekarang generasi milenial, generasi Y, generasi Z, ini kan banyak sekali mendapatkan berbagai macam informasi juga yang mungkin itu akan mempengaruhi perspektif mereka, Bapak. Kira-kira bagaimana, Bapak, kita bisa mengajak generasi milenial ini untuk yuk kita bisa ternyata memaknai sebu klusifis ini dan kita terapkan, kita ambil dalam kehidupan kita sehari-hari. Kira-kira bagaimana, Pak Refi? Pertama, kita siap untuk mendengarkan sebelum kita mengajak. Karena seringkali kita siap kata-kata sampai lupa mendengarkan. Ya, menurutmu gimana, Pak? Kalau kita belum-belum sudah, ayo ikut aku. Itu kan, seolah-olah. Mendekatannya beda ya, Pak? Kepada siapapun. Saya kira ini bukan masalah milenial atau bukan milenial. Mereka juga manusia. Jadi ada bawaan manusia yang saya yakin tidak berubah mau gadget mau apa itu akan mereka ingin dihargai. Sekaligus ingin menghargai juga. Sehingga wajar kalau kita memperlakukan mereka sebagai bagian dari kehidupan kita. Kalau dalam bahasa itu disebut transformasi, engkau adalah aku. Itu kan artinya mengakui eksistensmu sebagaimana aku. Betul. Enggak untuk kata-kata gue dulu. Nah, disitulah kita bersiap untuk mendengarkan. Lalu nanti mendialogkan. Sehingga kita bisa bersama-sama untuk berjalan. Kalau kita melihat kota lama, maka itu namanya bukan jalan Malioporo. Ini bukan apa? Jalan Pecinan. Oh, baik, baik, baik. Sehingga realita Pecinan itu ya bagian dari realita kota ini. Nah, kalau sehingga kalau tadi disebut Jawa nih ya. Yang enggak Jawa nih, bukan jalan Jawa, itu jalan Cina. Tapi ya itulah realita, itulah dinamika. Yang lalu jalannya tetap, tidak lalu jadi pelok-pelok. Pohonnya bisa tumbuh dan ganti, itu kita perlu untuk tadi membuat komunikasi yang baik. Sehingga walaupun diisi, ya mirip itulah, diisi dengan bangunan yang bermacam-macam. Ya. Kita tetap memiliki jalan lurus ini tadi. Baik, baik, Mbak. Artinya mungkin ini kita memberikan kesempatan juga kepada masyarakat di luar sana terlepas dari ini. Atau bukan ya, Pak ya, untuk berdialog bersama. Bahkan bukan Jawa, Pecinan, itu nama jalannya. Artinya ada kesempatan selalu-seluasan untuk kita mungkin bertukar pikiran begitu ya, Pak ya. Berdialog bersama, bagaimana kita bisa memaknai sembuh kira-kira situ sendiri sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Nah, Repi, mungkin kita melihat tadi ya, kita melihat tata kelola, melihat dari sebuah filosofi. Kalau di negara, di luar negeri, di bagian lain, bagaimana, Pak, mungkin masyarakat memaknai atau menjaga kelesarian aset itu tersebut? Apakah itu bisa kita terapkan juga atau mungkin bisa kita saring untuk kita ambil di Yogyakarta ini, Bapak? Iya, luar negeri itu macam-macam, ada New York, ada Nigeria, sehingga kita juga memiliki pola yang berbeda-beda itu. Eropa saja lah, Eropa secara umum itu dulu hanya mempertimbangkan monumen. Monumen? Yang layak dilestarikan itu hanya monumen. Di Indonesia tahun 1933 ada namanya Monumenten Ordonansi. Jadi yang dilestarikan itu monumen, candi, atau kuil kalau di Eropa, katedral, selebihnya enggak ada harganya. Nah, lalu berikutnya berkembang pemahaman terhadap tempat. Ketika kita bicara tempat, itu maka masjid dan kauman itu menjadi satu antara monumen dan mereka yang menghidupi monumen itu. Masjid itu enggak ada artinya kalau enggak ada yang sholat di situ kan. Nah, sehingga itu menjadi satu kesatuan tempat. Kota nanti akan hidup dari situ gitu kan. Nah, belakangan yang lebih berkembang lagi sejak dirumuskan para charter itu adalah cultural significance. Apa tuh artinya buatmu gitu kan. Nah, sehingga di situ ragam-ragam pemahaman itu menjadi intinya. Karena apa artinya kita melestarikan benda kalau kau kehilangan makna. Baik, Bapak. Mungkin tidak mikanya seperti itu. Baik, Bapak. Artinya sekali lagi bagaimana kau melestarikan benda kalau kehilangan makna. Artinya melihat bukan sebagai benda saja ya, Pak. Tapi ada nilai-nilai yang bisa kita ambil. Baik, mungkin saya ingin beralih lagi ke Bapak Purwazmadi ya, Pak. Nah, kalau tadi seperti yang Pak Rami sampaikan, Pak. Artinya kan sekarang ini banyak generasi milenial, generasi Z, generasi yang kita milih ya, Pak ya. Yang mungkin memandang budaya itu sebagai sesuatu yang tidak kekinian. Barangkali seperti itu ya, Pak ya. Padahal kalau kita melihat dari budaya itu sendiri, ini kan sebenarnya bukan sekedar tradisi saja. Tapi juga apa yang kita jumpai dalam keseharian kita, Bapak. Nah, kira-kira, Pak Torun, Bapak Purwazmadi, apakah pemahaman tersebut ini masih perlu diuruskan lagi, Bapak? Dan kira-kira bagaimana kita bisa menurutkan hal tersebut, Bapak? Iya, saya kira ada beberapa prinsip yang menyebabkan komunikasi dengan lintas generasi. Makin jauh jarak generasi itu menjadi gagal atau terhambat. Karena memang ada beberapa penyebab, diantaranya kita harus gunakan satu perubahan-perubahan transformatif. Bahwa kebudayaan itu pertama bukan hanya produk, tapi juga proses sosial, sehingga pasti lintas generasi. Yang kedua, kebudayaan itu bukan masa lalu, bukan hanya masa lalu. Sehingga dikandalkan, kebudayaan itu juga hari ini dan besok. Karena bukan masa lalu, maka kebudayaan itu bukan hanya warisan, tapi juga sesuatu yang diproduk hari ini untuk diwariskan kepada generasi berikutnya. Oleh karena itu, supaya ada kelangsungan proses kebudayaan, maka aktivitas sosial itu juga harus menyentuh pada generasi berikutnya. Salah satu caranya adalah dengan sistem pembahasan, di samping strategi dan metode, tetapi juga cara kita memberi taksir kepada warisan budaya, atau sesuatu yang kita kerjakan sekarang. Itu kepada generasi yang berikutnya, generasi kini untuk menyongsong generasi berikutnya. Persoalannya adalah kita hanya sering dihadapkan bahwa kebudayaan itu produk, dan produk pun dianggap masa lalu, dan karena itu kita sering hanya ditapsir sebagai ahli waris budaya. Padahal kita itu sebenarnya produsen budaya, yang berhak juga mewariskan kebudayaan produk kita, proses kita kepada generasi berikutnya. Oleh karena itu memang dialog dan interaksi dengan berbagai keragaman generasi ini menjadi penting. Tetapi kunci utamanya berbicara dengan lain generasi, apalagi generasi terkini bukan soal hanya materi yang kita komunikasikan, tapi yang paling pokok dua hal. Cara pembahasannya, dan yang kedua media yang dipilih. Nah kita sering ketinggalan yang tua-tua ini dalam cara pembahasan dan pilihan media. Seakan-akan ini akibat juga memang anggap kebudayaan itu sesuatu yang tidak berubah. Padahal prinsip dasar kebudayaan itu adalah mengantar proses perubahan. Nah itulah yang perlu kita cermati. Oleh karena itu berhadapan dengan generasi milenial, ya yang paling pokok kita hadapi, kita cermati adalah soal struktur perubahan itu. Dalam hal pilihan media dan bentuk-bentuk komunikasi dalam keadaan pembahasan. Baik Pak Pak. Tapi kalau tadi saya melihat apa yang dari Bapak sampaikan, artinya kita pun juga bisa menjadi bagian dalam memproduksi budaya itu ya Pak ya. Lantas bagaimana Pak, artinya kan begini, kalau kita bisa memproduksi budaya, suatu waktu budaya itu pasti juga mengalami perubahan ya Pak ya. Lalu bagaimana Pak, kita ini juga punya tanggung jawab bahwa ada kebudayaan yang harus kita jaga gitu Bapak. Lalu bagaimana Pak itu? Saya kira yang paling pokok yang paling penting adalah, kita yakin bahwa perubahan itu bagian dari cara menjaga sesuatu. Kalau kita tidak mau perubahan, sebenarnya mematikan yang kita jaga itu. Tetapi persoalannya adalah perubahan bagaimana? Itu supaya bisa dikelola dengan baik, supaya memiliki nilai manfaat pada generasi terkini, dan memberi manfaat juga pada generasi berikutnya. Tapi yang paling pokok, jangan sampai apa yang kita harus jaga itu dianggap sebagai produk. Yang kita akan jaga itu adalah sebagai proses juga, proses sosial. Masih akan terus terjadi. Karena seperti Pak Rebi katakan, Malioboro dulu ya tidak begitu. Malioboro itu akibat dirawat, akibat dijaga, lalu menjadi sekarang, seperti sekarang ini. Persoalan bagi kita adalah, kondisi terkini Malioboro itu bagaimana bisa dijelaskan, riwayat perubahannya itu, supaya kita bisa memulangkan perubahan itu ke dalam nilai-nilai dasar yang diletakkan oleh pendiri kota, tetapi juga dimodifikasi, ditransformasi oleh generasi penghuni kota, dan itu masih punya manfaat bagi generasi terkini, dan juga generasi ke depan. Itu prinsip kebudayaan begitu. Jadi kalau kita diminta untuk memelihara Malioboro seperti 200 tahun yang lalu, ya setengah mati, malah mungkin, malah, malah pega, malah pega, mati semuanya. Kan tidak ada kendaraan, terus ya, betul, betul. Nah, artinya juga ada adaptasi di sini ya Pak ya, ada adaptasi tanpa meninggalkan nilai-nilai yang memang tetap harus dijaga dalam kebudayaan itu sendiri Bapak. Dijaga dalam pengertian, dikembangkan. Dikembangkan, betul, betul. Ada adaptasi dan kita harus tetap menjaga tadi ya Pak ya. Nah, terima kasih Bapak. Nanti kita akan lanjutkan setelah ini, pemirsa tetap bersama kami, yang kita akan lanjutkan diskusi masih di Yogyakarta penuju warisan budaya dunia. AKRB Jogja, kampus broadcast unggul dan terpercaya. Saya kuliah di AKRB. Biaya terjentol, kualitas bagus, dan fasilitas mendukung. Dari awal, saya ingin bekerja di TV Nasional. Dan sekarang sudah terbusing, karena saya kuliah di AKRB. AKRB adalah kampus diplomatika. Kuliahnya banyak praktek dan cepat lulus. Lulusan AKRB berkualitas, dan terbukti aluminya banyak bekerja di media. AKRB, Be Creative People. Wah, sudah lama banget tanggung ke Jogja. Sudah berapa tahun, Mbak? Terakhir sih, sebentar. Tahun lalu, Mas. Wah, sudah lama banget ya. Wah, saya kalau habis dari Malia Barah, menda diri-dia 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 diri ini, Mas. Haha, iya, Mbak. Salah satu penafsiran Malia Barah adalah dari kata Malia, yang benar di Wali, dan Barah dari kata Ngumbara, atau Mengembara. Makna Malia Barah secara etimologis adalah Wali yang Mengembara. Setelah memilih jalan keutamaan, atau marga utama, hendaklah ikuti ajaran wali, dan jadilah wali dengan menyebarkan ajaran para wali. Sebagai mana pengembara yang berjalan untuk menerangi kehidupan umat manusia. Terima kasih pemirsa dan masih bersama kami dalam Talk Show Yogyakarta Menuju Warisan Budaya Dunia, bagaimana kita menjadi orang Jawa yang jawari dan beriayani, persembahan dari Balai Pengelolaan Kawasan Sumuh Filosofi, Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi, melanjutkan diskusi bersama dengan Bapak Urwad Mahdi. Tadi sempat dikaristokan juga ya, Pak, ya, bahwa dalam kebudayaan itu juga ada proses pengembangan, ada adaptasi, kolaborasi, barangkali seperti itu ya, Pak, ya. Nah, kemudian Bapak, satu hal juga yang menjadi pertanyaan. Sekarang di era teknologi saat ini, segala sesuatunya akhirnya dihubungkan dengan adanya teknologi, kemudian juga internet dan sebagainya ya, Bapak, ya, yang kami yakin juga membawa banyak perubahan. Dan, Pak, dari-diri punggir ini juga bisa memberikan banyak kemudahan bagi masyarakat. Nah, kira-kira, Bapak, bagaimanakah kita bisa mengkolaborasikan dua hal tersebut, membuat jembatan di antara dua hal tersebut, ada kebudayaan yang harus kita jaga, dengan digeringnya adanya perkembangan teknologi yang sekarang semakin masyarakat ini, Bapak? Ya, saya kira kita tidak boleh keliru bahwa teknologi itu, jangan ada sebut teknologi digital itu, atau teknologi informasi dan komunikasi itu, itu ya karya budaya. Itu juga bagian dari budaya, Pak, ya? Kebudayaan melahirkan itu. Artinya begini, kalau kita melihat sebagai sebuah proses di dalam kebudayaan, maka teknologi yang Anda sebut sebagai teknologi digital atau internet, dan sebagai catok platform, aplikasi, dan sebagainya, itu sejatinya kan media. Sedangkan yang dimediakan, itu sebenarnya kebudayaan itu sendiri. Dan jangan lupa bahwa teknologi itu, termasuk teknologi berpikir, teknologi perekayasaan, teknologi apapun, bahkan teknologi tradisional, gawe timbong, gawe senggotan, dan sebagainya, itu teknologi yang dilarikan oleh generasi pada masanya. Sehingga dengan demikian, jangan dipertentangkan antara karya budaya, proses kebudayaan, dan teknologi itu. Karena itu pasti akan bersama. Persoalannya yang Anda katakan itu adalah, bagaimana proses kebudayaan dan karya budaya itu, di mediasi, melalui media-media itu, untuk dikomunikasikan kepada wilayah yang lebih luas, audien yang lebih luas. Sekarang sangat terbantu dengan adanya platform dan aplikasi media sosial. Ini kan hanya soal cara menyebarluaskan saja. Tetapi jangan lupa bahwa alat untuk menyebarluaskan itu juga produk kebudayaan. Sehingga dengan demikian, material komunikasi, atau materi-materi komunikasi, substansi komunikasi yang dikomunikasikan, menggunakan alat bantu pemuda, canggih katanya, yang namanya media itu, hanya sebagai proses kebudayaan yang biasa. Nah, kepandaian kita mengelola produk-produk budaya, dengan memanfaatkan media, itu menjadi bagian dari teknologi berpikir kita, memanfaatkan kemudahan-kemudahan di dalam teknologi informasi dan komunikasi itu. Sehingga dengan demikian, karakter materi-materi, cara penyampaian, dan sebagainya, jika kita mengenakan pendekatan budaya, maka kita akan mendapatkan satu proses komunikasi yang sukses, yang lancar, yang bagus, yang optimal, yang mampu membangun kebudayaan itu sendiri. Sekarang, kemudahan teknologi media itu, banyak disalahgunakan, atau salah, bukan disalahgunakan, salah kelola, sehingga materi-materi yang disampaikan, kadang-kadang tidak ada gunanya, dan cenderung menjadi sampah. Oke, baik, Pak. Artinya ini, justru kita harus melihatnya, sebagai sebuah peluang, bagaimana kita bisa mendekatkan, pilihan-pilihan budaya yang harus kita ada ke ini. Dalam sumbu filosofi, saya kira ini kesempatan yang luar biasa, proses komunikasi memanfaatkan kemudahan fasilitasi yang ada di dalam platform, aplikasi, dan juga media-media yang disediakan dari media sosial, bahkan mungkin media-media yang disifatnya kita lainnya. Oke, baik, Bapak. Terima kasih. Nah, menangkapi apa yang tadi Bapak-Bapak Murni sampaikan, Pak Refi, artinya media, kemudian teknologi ini bisa kita lihat sebagai sebuah peluang untuk memperkenalkan, mendekatkan wilayah-wilayah dari sumber filosofi kembali lebih banyak masyarakat. Terlepas itu, apakah masyarakat Jogja ataupun bukan, ya, Pak, ya? Kira-kira bagaimana, Pak, strategi yang paling tepat atau mungkin yang bisa kita lakukan di era saat ini? Ya, saya sangat suka statement Anda tadi, bahwa teknologi itu memudahkan, gitu kan? Mungkin saya belum sampai teknologi berpukir seperti yang disampaikan beliau, tapi teknologi dalam arti perangkat, alat, yang kita ciptakan, itu tujuannya memudahkan. Nah, celakanya memudahkan itu memudahkan untuk apapun, ya, Pak. Memudahkan untuk kebaikan atau kebaikan sekelompok orang, ya, mungkin tidak baik untuk kelompok yang lain. Yang kita menggunakan gadget itu untuk belajar, tapi juga untuk nyontek menjadi lebih hadal, gitu kan? Guru nggak bisa ngelacak sama sekali. Nah, kita mendapatkan informasi, tapi juga kebanjiran informasi, gitu. Sehingga sekarang ini, kalau ada mahasiswa saya yang bilang bahwa kesulitan mencari referensi, itu saya ketawa aja. Pujaman pule, gitu. Sekarang ini kesulitan menyeleksi, karena saking banyaknya, gitu ya? Nah, begitu pula tadi, menyebarluaskan itu menjadi jauh lebih mudah. Tapi agen penyebarluasan itu kan banyak, bukan cuma kita, ya, kan? Sehingga anak-anak sekarang ini kan kebanjiran informasi, gitu. Nah, Malioporo sangat dibantu oleh Instagram, misalnya lalu menjadi Instagram-able, gitu. Tapi apa yang terjadi dengan Gading Itul, not Instagram-able, nggak ada yang tahu. Misalnya, who cares, gitu. Kita nggak peduli dengan itu, gitu. Nah, mestinya kita bagaimanapun juga yang kita sebut sebagai sumbu filosofi tadi adalah tempat. The real tempat. Tempat yang ada, nyata, diceg bisa, dipegang bisa. Nah, tantangan besar adalah untuk mengakrabkan tempat itu. Sebelum kita bicara makna, bicara nilai luhur, dan sebagainya, kita mengakrabkan dulu. Baru kalau kita mengakrabkan, kita membangun dialog, gitu kan? Lalu berikutnya, kita bisa merumuskan bersama nilai-nilai mulia tadi, gitu. Eksperimentasi yang menarik, yang sayangnya karena pandemi lalu tidak dilanjutkan adalah ketika rekan-rekan dari Kraton menyelenggarakan flash mob di Malioporo, gitu kan? Mereka menarik, gitu kan? dan seluruh jalan itu ikut menari. Nggak tahu filosofi tari, nggak apa-apa, gitu kan? Tapi yang penting sudah kenal dulu, gitu ya. Tahu dulu ya, Pak. Tahu dulu, dan bukan hanya nonton, pernah menari di jalanan, gitu kan? Iya, iya. Flash mob monyet, tari monyet, dan sebagainya, itu kera, itu kan dinamis, gitu ya, kera tariannya. Nah, mereka pernah menari. Teknologi membantu itu, untuk merekamnya, mau nyebarluaskannya ke seluruh dunia, sampai beberapa hari yang lalu, masih dikutuk lagi, gitu ya? Jadi ada eksperimentasi itu, untuk ketepannya nyata, gerakannya nyata, mereka terlibat nyata, teknologi membantunya, untuk itu, dan membuatnya menjadi, dalam bahasa anak sekarang, viral, dan menarik, gitu ya. Nah, saya kira itu eksperimen, yang nanti bisa kita gunakan, untuk jadi mode, mengakrabkan, gitu kan? Lalu melibatkan, baru memperkalkan, gitu kan? Baik, iya. Artinya mungkin kalau kita bilang, bagaimana bisa akrab, kalau kenal saja tidak ya, Pak ya? Artinya mungkin, dari teknologi digital ini, bisa setidaknya memperkenalkan, sehingga bisa akrab, dan mau untuk menjaga itu ya, Pak. Baik, terima kasih, Pak Refi. Saya kembali ke Bapak Purwap Madi. Bapak, kalau kita tadi, seperti Pak Refi sampaikan, yang ke Malioboro, itu kan bukan hanya orang Jogja ya, Pak ya? Banyak masyarakat di luar, yang datang ke Malioboro, kemudian juga pastinya, mungkin juga tulis asing, yang datang ke Malioboro. Artinya, sebenarnya kita kan ingin ya, Pak, bagaimana siapapun itu yang datang ke Malioboro, bisa melihat Malioboro itu bukan sekedar tempat lokasi, tapi ada nilai-nilai yang bisa diambil, untuk kita tetapkan, dalam kita berinteraksi dalam keseharian kita. Nah, kira-kira bagaimana, Pak Pak, kita bisa barangkali mengajak tadi ya, atau mungkin memperkenalkan kepada orang-orang yang pernah lewat setidaknya, pernah tinggah ke Yogyakarta ini, untuk bisa menggambarkan bagaimana sih kita seharusnya bisa berpikir, kita bisa bertingkah, berucap, sebagai orang yang jauhani tadi, Pak, orang yang meriayani, melalui, mungkin pemerintah media digital, atau mungkin juga ketika kita datang ke Malioboro. Bagaimana kita bisa menyampaikan pesan tersebut, Pak Pak? Ya, saya kira begini ya, ada dua hal pokok yang perlu kita perhatikan. Pertama, kan kita itu, sejak itu, ada setiap hari, bukan hanya diundi, dan yang beraktifitas di dalamnya itu, bukan hanya mereka yang bermukim di Jogja. Tapi ada pendatang yang secara stabil terus hadir di Malioboro, tapi ada pendatang tamu dari luar yang datang ke Malioboro. Persoalannya yang Anda tanyakan itu, bagaimana supaya tamu itu langsung bisa mengerti bagaimana Jogja itu yang sebenarnya. Tentu agak sulit, tetapi yang paling pokok adalah dua hal itu. Pertama, terkait dengan sumbu filosofi, maka seluruh atribut di area Malioboro itu, memang atribut yang memberi penanda pada sumbu filosofi itu ditampilkan. Seperti Pak Refi katakan, secara visual, secara material, itu memang harus dikenalkan, dan diakrabkan. Hal-hal yang sifatnya tidak material atau tak tampak itu, ya belakangan saja yang material. Nah, di sana ada atribut-atribut apa saja yang memberi penanda ke Jogjaan. Banyak di sana. Ada Beringarjo, ada Kejaman, ada Margo Mulyo, Gereja, ada Gedung Agung, ada Prede Block, ada Kantor Pos, dan macam-macam. Ada Apotik Gimeaparma, ada macam-macam hotel Garuda, dan sebagainya. Nah, tentu informasi mengenai atribut itu sudah ada di mana-mana sekarang. Langsung bisa, orang bisa, tapi persoalannya adalah, bagaimana membuat informasi mengenai atribut budaya di Jogja itu, yang memberi penanda kepada nilai luhur itu, dapat dikomunikasikan di dalam kemasan-kemasan, yang mampu menjangkau kepada media-media sosial, media-media interaktif, yang ada di dalam wilayah tangan, masyarakat, baik yang datang maupun yang tidak datang. Sekarang kalau fokus kita itu, ngopeni atau memberikan pelayanan kepada yang datang saja, saya kira masih sangat kurang. Karena yang kita layani, yang tidak datang itu, juga bisa kita layani dengan media sosial itu. Artinya, secara dasar adalah, bagaimana nilai-nilai kejogjaan itu, dapat distruktur di dalam formulasi yang ringkas, padat, mengena, dan disampaikan melalui media yang ada, sebagaimana yang sudah sangat berjaringan, dan sangat luar biasa itu, tetapi, 3 menit, kurang dari 3 menit, bahkan hanya 2 menit, class mob tari kapi-kapi, itu bisa mendunia. Nah, paket-paket semacam ini, itu sebagai bentuk, itu dikenali. Tapi apakah setelah itu, publik dunia itu, lalu melacak, ini joget apa-apa, apalagi sampai melacak, ini bilosop ini apa-apa. Tetapi, tidak begitu pun, sebenarnya sudah sangat bermanfaat dengan sosial, karena dengan cara itu, adalah kita langsung bisa mengenali sosial, bahwa nanti dia akan melakukan pendalaman, itu saya kira kepentingan dan urusan masing-masing. Artinya tidak sebatas, usirandong pakai sorjan, lalu orang mengucapkan monggo, maturnuh, setelahkan, itu penting. Tetapi, itu tidak cukup. Karena sebenarnya yang diperlukan adalah, formulasi nilai kejogjaan, di dalam ekspresi visual, yang mudah dikenali, dan komunikatif, untuk publik dunia. Baik, Bapak, terima kasih. Saya beralih ke Pak Repi kembali ya. Bapak, kalau kita berbicara soal sumbuk filosofis, itu kan bukan sekedar Maliobora saja, terlihat sempat disampaikan. Ada juga keraton Yogyakarta, yang dulu, ini, kalau saya tidak salah, didesain sebagai cikal bakal Yogyakarta. Begitu, Bapak. Dan, saat ini banyak perkembangan, bagaimana kita memaknai keberadaan keraton Yogyakarta. Kira-kira, Bapak, bagaimana supaya kita bisa melihat wajah Yogyakarta, menjadi seperti yang memang apa, menjadi seperti yang ingin disampaikan pada saat dulu awal didesain, seperti itu, Pak. Artinya bagaimana kan mungkin keberadaan keraton ini, makanya bisa sampai ke masyarakat, dan mungkin dengan adanya perubahan-perubahan yang ada seperti ini. Kira-kira bagaimana, Pak Repi? Benar, ingin lihat Yogyakarta seperti dulu didesain, keraton seperti dulu dilancang. Jangan-jangan tidak tertarik begitu melihat. Kita itu kan selalu membayangkan yang indah, tapi ketika melihat realita, kok gitu ya. Keraton itu bagian depan, sekarang bangunan cantik, tapi itu sampai tahun 1934. Itu ya rumbia, bambu-bambu itu kayak Bukalapak itu. Baik, baik. Kayak topung. Ya, kayak bangunan-bangunan yang tidak permanen. Artinya, di situ ada perubahan yang sangat signifikan. Tapi ada semangat yang akan tetap luk. Saya sangat terkesan dengan ucapan Profesor Selo Sumarjan, beliau guru besar sosiologi, sekaligus dulu sekretaris pribadi Sultan Habis Bilar. Ketika revolusi sampai ke Jogja, lalu beliau Profesor Selo Sumarjan menyampaikan, revolusi tidak mungkin menerubrak gerbang keraton. karena gerbangnya sudah terbuka lebar. Jadi didobrak kan memang ya. Apa yang mau didobrak ya, Pak? Sehingga di dalam situasi yang ini memang bukan situasi yang biasa, tapi menunjukkan ada semangat yang luar biasa untuk menghadapi itu. Yang keraton yang tadinya itu tempat keramat, penobatan raja, dan sebagainya, semua bangsa itu jadi tempat kuliah. Karena bangsa sedang butuh itu. Sehingga kalau kita melihat pakleran bangunan yang paling depan, yang ada di alun-alun itu, plus di tinggil bangunan tempat raja dinobatkan, itu dulu untuk fakultas HSP-nya UQM, Hukum Ekonomi Sosial Politik. Lalu penobat apa, Pak Sumpah Presiden Soekarno sebagai Presiden Reis, juga di bangsa Lewitono, tempat raja dinobatkan. Ya itu bangsa sedang membutuhkan ini. Ketika kota Jogja di, jadi dulu pemerintah kota Jogja itu nggak ada, itu telat begini ya itu. Ketika sudah jadi ibu kota, melalui bagian komente atau diwan kota Yogyakarta, dan nggak punya kantor, maka semua Joglu yang ada di seputaran alun-nalun, itu menjadi kantor dinas. Nah, disitulah dinamika yang sangat responsif, dedikasi yang luar biasa kepada bangsa, yang lalu menjadikan semangat Jogja tadi, bukan hanya slogan atau filosofi. Tadi saya barusan mereview, berbincanglah tentang masyarakat kalang yang ada di kota gede itu, orang kaya yang ada di situ. Dan rumah, dan antara rumah yang paling cantik itu adalah sejarahnya adalah ketika Bung Karno itu butuh untuk gaji menteri-menterinya, dan Sultan juga punya keterbatasan dana, maka Sultan menguntak beliau, dan setorkanlah berpeti-peti emas dan uang itu ke Istana Presiden untuk membiaya itu. Nah, ini kan, kalau Tugu itu bahasanya golong gilek, itu yang istimewa adalah karena antara golong itu, bulatnya tekat, gilek, kokohnya, semangat itu adalah milik kita bersama. Sehingga kalau tadi berkata-kata dikatakan meriayani, maka meriayani itu bukan etos sekelompok saja, tapi dia akan menjadi berdaya ketika kita mendudukan itu sebagai semangat kita bersama. Dan kitanya Yogyakarta itu juga luar biasa. Tadi Romo Perwatmati menyampaikan beyond etnik gitu kan, Jawa itu menjadi melampaui batas etnik gitu. Kalau kita melihat Rektor UGM, Profesor Kusnadi itu ya orang Sunda, ya biasa saja. Rektor Isi itu Profesor Mada Bandem yang orang Bali. Ya semua akan berkontribusi di sini. Artinya mereka menjadi kita terima sebagai warga, mereka juga menghargai kita, dan menjadi bagian dari kehidupan budaya, dan memperkayanya gitu. Yang rebot adalah banyak yang kuliah, dan nggak pengen pulang gitu. Lama-lama penuh. Lama-lama penuh. Itulah kenapa sang penyair Jokowi Nurpo bilang jejak terbuat dari rindu pulang dan angkringan. Waduh. Tiba-tiba yang pulang itu nggak orang-orang sini gitu loh. Orang merasakan ini tempat pulang. Jogja itu adalah rumah, dan karena ini rumah kita, maka mari kita menjaga. Saya kira pesan yang paling penting dari kebersamaan Jogja. Kita jagalah orang ini rumah kita bersama. Ya, baik. Ini rumah kita, jadi tugaskan untuk menjaga bersama ya Pak. Terima kasih Pak Revy. Kita akan lanjutkan nanti setelah ini. Pemirsa, kita akan jena-jena ruta telah bersama kami. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Banyak kegiatan yang kita lakukan setiap hari. Tanpa kita sadari, banyak kuman yang menempel pada tubuh kita. Ayo, biasakan cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RBTV dan GITS SOLUSION. Terima kasih telah menonton! Bapak tadi sempat juga disampaikan bahwa memang betul sekali media sosial, media digital itu menjadi salah satu sarana untuk memudahkan tadi ya Pak ya. Bagaimana mendekatkan dengan budaya, dengan masyarakat secara lebih luas lagi. Tapi tantangannya adalah kita tidak bisa mengatur bagaimana orang menggunakan media digital tersebut ya Pak ya. Dan bahkan kalau boleh saya bilang, di waktu-waktu akhir ini banyak orang yang menyebutkan, terutama juga para mungkin anak-anak muda nih Pak influencer influencer yang, wah anak sultan nih gitu ya Pak ya. Anak sultan identik dengan kehedonan, kemudian juga bagaimana euforia kehidupan, kekayaan dan sebagainya. Padahal kalau kita melihat kembali lagi, makna dari sultan itu sendiri sebenarnya kan bukan melulu terkait dengan kekayaan harta benda dan seterusnya ya Pak ya. Kira-kira masih bisa enggak Pak meluruskan hal tersebut supaya selaras dengan makna jawa nih, beriaya ini yang ingin kita dekatkan kepada masyarakat di luar sana Pak? Oh iya, saya kira betul Mas Refi tadi, soal kemudahan tadi bisa mengubah keadaan ya Pak, soal kemudahan teknologi. Tapi yang paling pokok adalah kita memang harus mengenali bahwa siapapun sekarang memegang jajet itu bisa menjadi pengguna kantor. Dan siapapun bisa menjadi komunikan dalam bagian kita menerima informasi. Sehingga dengan demikian, bentuk informasi kayak apapun bisa dilansir, bisa dilempar, bisa dikomunikasikan oleh komunikator-komunikator itu. Bahkan komunikator itu juga tidak menggunakan teknik-teknik komunikasi yang standarnya, standar penyampaian informasi secara kualifikasi jurnalistik lah. Dan itu bisa berlangsung sewaktu-waktu. Dan yang merespon pun bisa siapun saja. Nah di dalam kayak begitu sebenarnya kita sebenarnya hanya berpacu saja dengan komunikator-komunikator yang lain. Yang perlu kita bangun adalah kita membangun sebuah institusi atau sebuah kelembagaan atau sebuah kekuatan komunitas bersama untuk membangun materi-materi komunikasi lalu kita menjadi komunikator sebagai pembanding. Sehingga dengan demikian yang kita cari adalah soal balance, soal proporsi, soal pilihan, soal alternatif. Sehingga dengan demikian, ya kalau realitas itu bahwa informasi tersebar semau gue, kata ngelain itu, ya kita harus punya desain yang tidak semau gue, tapi tidak menjadikan satu-satunya motivasi untuk meluruskan, tapi menjadi pembanding. Karena pada dasarnya dengan adanya pembanding, dengan adanya pilihan itu, masyarakat, kita yakin masyarakat akan punya kedewasan untuk memilih. Sehingga dengan demikian membanter-banteran, disi-disian, oke-oke-an, informasi terbaik yang terdesain dengan baik, sehingga masyarakat akan semakin banyak punya pilihan dan menentukan secara bijak apa yang dia pilih. Karena filter sekarang tidak ada, filter ya ada di dalam personal-personal pemilik media itu. Baik Bapak, artinya ini mungkin sulit bagi kita untuk mengontrol ya Pak yang penggunaan dari media digital, tapi kita bisa menciptakan keseimbangan dengan materi komunikasi yang kita sampaikan melalui media itu sendiri. Jadi masyarakat mungkin disini lebih ke bagaimana bisa mempertimbangkan apa yang mereka lakukan seperti siapa yang melalui apa yang kita cipai. Kalau ada media sosial, bedanya ada gerakan sosial. Gerakan sosial itu untuk menyiapkan isi media. Filternya di masyarakat pengguna itu sendiri ya Pak ya. Baik, terima kasih Bapak. Saya berhenti ke Pak Refi. Dan tadi Bapak, kita masih dalam upaya untuk mendukung persiapan Yogyakarta warisan dunia ya Bapak. Artinya tadi ketika kita berbicara soal budaya, bukan sekedar bangunan atau tempat dari sumbu filosofi itu sendiri, tapi juga kehidupan masyarakat itu sendiri menjadi bagian dari kebudayaan tersebut. Kira-kira bagaimana Bapak, kita sebagai masyarakat Yogyakarta khususnya bisa mengambil bagian untuk mempersiapkan, menyongsong Yogyakarta menuju warisan dunia itu Pak Refi? Iya, saya mungkin cara pandangnya agak kebalikannya ya. Bukan kehidupan masyarakat bagian dari kebudayaan, tapi kebudayaan itu ya bagian dari kehidupan. Baik, baik. Karena totalitas kita adalah kehidupan ini. Maka semua tujuannya adalah untuk kehidupan yang lebih baik. Warisan atau tidak warisan, dunia harus menjadi lebih baik. Begitu, warisan dunia hanyalah salah satu strategi kita untuk menjangkau masa depan yang lebih baik dengan cara mengingatkan nilai-nilai tumbuh melalui pelestarian benda-benda fisik itu. Tanpa itu, maka kita hanya ngelapih tembok dan ngecat kiting-kiting semata itu. Nah, sehingga ini menjadi proses yang komprehensif. Seperti saya sampaikan di awal tadi, ketika idealita itu jaraknya terlalu jauh dari realita, maka ya tidak ada orang yang, atau orang tidak berminat untuk menghargainya, gitu kan. Elah nyata-nyata gitu kok, gitu kan. Nah, ketika orang merasa tersingkirkan, merasa tidak mendapatkan tempatnya yang baik, maka apresiasi menjadi berguna. Kalau kita menganggap bahwa ada hal-hal baik yang ungur, yang akan dijaga, yang akan diwujudkan dalam kehidupan, maka jangkikan upaya pelestarian ini sebagai bagian dari upaya untuk memperbaiki kehidupan. Kembali lagi, Pak, ya. Jangan rumah kita bersama, jadi kita harus jaga bersama-sama juga. Nah, mungkin dari Bapak Perluat Madi, adakah Pak Pesan yang mau disampaikan kepada masyarakat di luar sana, terkait dengan bagaimana kita mendukung persiapan Yogyakarta warisan dunia, menjaga muda yang kita miliki, seperti apa, Pak, kira-kira? Saya kira yang diperlukan paling mendesak, sebenarnya bukan soal yang muluk-muluk. Sederhana saja, bagaimana kita bisa bersama-sama pemerintah, itu membuat, menyampaikan, atau melakukan respon dan reaksi ternyata program ini sebagai bagian dari kepentingan kita. Jika pun ada perbedaan kepentingan, itu maka itu dibawa ke dalam ruang komunikasi. Sehingga dengan demikian, sumbu filosofi itu bukan jargon, apa, slogan, tetapi sebenarnya penonton untuk perilaku, penonton untuk perbuatan sehari-hari supaya laras dengan nilai-nilai luhur yang ada. Tetapi persoalannya adalah heterogenitas itu membangun dinamika. Oleh karena itu, yang paling pokok bagaimana kita menyampaikan atau bertindak melalui respon dan reaksi kita secara konstruktif terhadap pengawalan, terhadap perubahan-perubahan yang ada. Saya kira itu yang paling pokok adalah sikap respon positif terhadap pengawalan perubahan-perubahan yang ada. Baik, baik, Bapak. Dan bagaimana kita memaknai itu sebagai penonton perilaku? Kesaraan kita ya, Pak. Terima kasih. Terakhir, Pak Refi, harapan kedepannya seperti apa, Pak? Harapan kedepannya kita menjadi lebih baik. Itu pasti ya, Pak. Ya. Baik, menjadi lebih baik melalui apa kira-kira, Bapak? Itu bisa saya sampaikan. Melalui revitalisasi dari nilai luhur yang diingatkan dengan lambang-lambang ini dan didekatkan dengan realitas kehidupan kita. Sehingga kalau itu berjaraknya terlalu jauh, menjadikan lambang tadi tidak efektif lagi. Baik. Ya. Semakin dekat, semakin jarak antara realita dan idealita itu akan menjadikan totalitas kita. Baik, baik. Terima kasih, Pak Refi. Dan juga pasti sekali lagi terima kasih, Bapak Purat Madi, untuk bincang-bincang kita kali ini. Pak Refi, terima kasih. Kita berharap, pastinya ya, semoga nanti masyarakat luar sana bisa semakin memaknai sembuh filosofi ini, bukan sekedar tempat, bukan sekedar bangunan saja, tapi bagaimana kita bisa mengambil nilai-nilai kebudayaan dalam keseharian kita, termasuk kita bisa membangun budaya, menciptakan budaya yang bisa terus kita kembangkan untuk mencapai masa depan yang lebih baik lagi. Artinya perubahan pasti ada, ada pasti-pasti ada, tapi kita jaga bersama Yogyakarta yang terus istimewa. Terima kasih untuk bersama kita kali ini. Dan sekali lagi, terima kasih untuk menjadi bagian dalam rangkaian acara diskusi bersama Yogyakarta Menuju Warisan Budaya Dunia, persembahan dari Balai Pengelolaan Kawasan Sumuh Filosofi Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sehat selalu, waktunya bertemu kesehatan, dan akhir kata, saya Bada Bela Arin, Pak Petur Biri, sampai jumpa. Kabar Jogja merekam peristiwa penting yang terjadi di DIY dan Jawa Tengah. Selain peristiwa, kami juga mengangkat isu-isu terhangat.